Ya pemirsa, para petani capai di Kumpai Uluh, Kabupaten Moro Jambi menjerit karena harga pupuk non-subsidi yang terus mengalami kenaikan. Di tengah harga pupuk yang naik, malah pupuk subsidi kini sulit untuk didapat para petani. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Kenaikan harga pupuk non-subsidi sangat menyulitkan bagi para petani capai di desa Kasang Solo, Kecamatan Kumpai Uluh, Kabupaten Moro Jambi. Kini harga pupuk MPK perkarungnya dengan ukuran 50 kg mencapai 500 ribu rupiah, yang sebelumnya hanya 200 ribu rupiah. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak tahun lalu, hingga kini harga pupuk non-subsidi terus mengalami kenaikan. Di tengah tingginya harga pupuk non-subsidi, para petani sulit mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Para petani pasrah melihat tanaman cabai milik mereka yang mengering dan buah yang membusuk. Salah seorang petani Saryono mengatakan, sebagian cabai yang ia tanam seharusnya sudah memasuki masa panen. Namun kurangnya pupuk membuat cabai yang ditanam tidak subur. Tidak hanya cabai, tanaman lain miliknya seperti terong juga tidak bisa subur karena kurangnya pupuk. Pemirintah Pemirintah Kini para petani hanya bisa menggunakan pupuk kotoran ayam agar tanaman milik mereka tetap bisa berkembang. Selain harga pupuk, para petani juga mengeluhkan harga obat pembahas mihama yang kini juga mengalami kenaikan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.